Analisis soal persiapan dari penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu nantinya untuk menghadapi Sengketa Pemilu 2024 kita akan bahas sore hari ini bersama dengan dosen ilmu politik dari Universitas Paramadina Ada Ahmad Herul Umam, selamat sore Mas Umam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu hari ini Mas Umam langsung saja ke pertanyaannya, ini kan dari kubu 02 sudah menyiapkan bahkan 36 advokat Kemudian juga kubu 03 sudah menyiapkan ada salah seorang kapolda yang nantinya disebutkan Kalau misalnya bisa menjadi saksi di sidang MK nanti, Anda bisa melihat sebegitu siapnya peserta pemilu nanti Untuk menghadapi sidang sengketa hasil pemilu nanti Mas Umam? Iya, Mbak Mayroh saya pikir dalam konteks ini menjadi sangat menarik Karena bagaimanapun juga ini adalah moment of the truth Bagaimana kemudian materi gugatan yang nanti akan kita dengarkan bersama Terutama dari kubu 03, barangkali dari kubu 01 juga akan menyiapkan serupa Dan bagaimana kemudian kubu 02 akan merespon itu Karena bagaimanapun juga tudingan-tudingan yang ada selama ini Seolah kemudian memiliki dampak yang signifikan terhadap marwah berdemokrasi Tetapi memang dalam konteks pasal 286 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan juga masif itu Memang menghendaki adanya pembuktian di 50% wilayah provinsi se-Indonesia Dan tentu ini tidak mudah untuk dihadirkan Tetapi terlepas dari seberapa masifkah, seberapa validkah data yang akan dihadirkan Oleh TPN misalnya Tetapi the truth atau kebenaran yang akan dihadirkan dalam bagian dari proses pembuktian Di sengketa pemilu ini akan menjadi sebuah rujukan yang sangat penting Sekaligus menjadi evaluasi yang sangat penting Bagi proses berdemokrasi yang kita jalankan selama ini Oleh karena itu, tentu kita harus menunggu dengan sabar Misalnya dari elemen Polri, bahkan Kapolda Tentu pada level mana Dan ini akan menjadi sebuah penentuan Seberapa kemudian dari kubu-kubu TPN misalnya Seberapa kemudian mampu membongkar ini Apa yang menjadi concern mereka di dalam konteks upaya pembuktian di sengketa pemilu Kemudian satu lagi Mbak Maido Yang menjadi tantangan adalah Kita menurut pada putusan Yang dulu Pasal 286 itu sebenarnya mengatur tentang pasal TSM Yang terkait dengan Pilek Tetapi bukan terkait dengan Pilpres Nah maka, kalau misalnya kita rujuk di hasil putusan Mahkamah Konstitusi di 2019 Akhirnya kemudian MK mengembalikan Terkait dengan putusan TSM itu Terkait dengan Pilpres Kembali pada konteks bawah slu Nah apakah kemudian Dalam konteks sengketa hasil pemilu kali ini Akan menggunakan jurisprudensi yang sama Seperti di 2019 atau tidak Kita akan tunggu bersama-sama Oke Tapi kalau untuk menghadirkan seorang kapolda itu Menurut Anda berlebihan gak sih Mas Umam? Saya pikir dalam konteks equality di hadapan hukum Jadi equality before the law Tentu ini menjadi sebuah hal yang cukup mendasar Tidak ada yang berlebihan Selama memang yang bersangkutan Memang kemudian betul-betul bisa menghadirkan bukti informasi Yang betul-betul valid dan juga credible Meskipun juga di saat yang sama Tentu hal ini akan membuka Sejumlah perdebatan yang cukup sengit Terutama terkait dengan netralitas Dan juga independensi institusi Polri Ya dalam konteks berpolitik Tentu ada koridor yang sudah mewajibkan TNI, Polri, termasuk juga aparat penegak hukum Untuk menjaga netralitas lembaganya Tetapi kalau misalnya ternyata nanti kemudian ada materi Bukti yang kemudian justru menunjukkan ketidak netralan Ketidak independensian lembaga-lembaga itu Tentu ini akan menjadi sebuah temuan baru Sekaligus kalau misalnya kemudian data dan juga buktinya Tidak bisa dibuktikan secara credible Tentu ini akan menghadirkan sebuah sanksi yang cukup tegas Cukup keras sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Kapolri Pak Sigitlis Tio Prabowo Oke, selain nanti untuk sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi Kan sebenarnya ada juga jalur di DPR untuk menggunakan angket Menurut Anda, Anda optimis atau pesimis ini akan terrealisasi? Atau justru nanti akan menguap saja, Mas Umam? Kalau per hari ini situasi dinamika politik di DPR terkait dengan angket Itu sifatnya layu sebelum berkembang Karena bagaimanapun juga baik dari konteks partai-partai Yang mengajukan angket sendiri Tampaknya banyak di antara mereka yang mencoba untuk bernegosiasi Berkompromi dan juga berhitung secara kalkulasi politik Yang akan menentukan dalam pada kutip keselamatan mereka Pada lima tahun yang akan datang Maka kemudian dinamikanya cukup stagnan kemarin Tercemin di paripurna DPR beberapa waktu lalu Yang tampaknya tidak begitu kuat Tetapi sebenarnya kalau misalnya kemudian Dalam angket belum memungkinkan Seharusnya perwakilan dari partai-partai Atau kaksi frak yang ada di level komisi Bisa mengoptimalkan proses pengawasannya Yang melekat pada level komisi Kalau misalnya terkait dengan dugaan pemilu Terjadi pelanggaran secara sistematis Sebelum kemudian menanti konsolidasi kekuatan Di level paripurna dalam konteks angket Barangkali komisi dua seharusnya bisa bergerak Kalau misalnya terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas teknik Harusnya komisi satu bergerak Terkait dengan dugaan netralitas Polri Komisi tiga bergerak Terkait dengan Bansos Komisi delapan harusnya bergerak Nah perhari ini tampaknya Baik dari kekuatan politik yang mengusulkan Maupun yang tampaknya ikut-ikutan Praktis tidak terjadi pergerakan signifikan Nah inilah yang kemudian Berpotensi kembali Menciptakan prank Bagi kekuatan masyarakat sipil Yang ingin sekali sebenarnya Membuka ruang ini Sebagai bagian dari sebuah proses evaluasi Terhadap demokrasi di Indonesia Baik Oke Oke Baik kalau misalnya di DPR tadi ada sebut Ini sepertinya hak angket layu sebelum berkembang Kita tunggu nanti apakah Akan digugat hasil pemilu Ke mahkamah konstitusi Terima kasih sudah bergabung bersama kami Sore hari ini di rumah pemilu Mas Hurul Umam Dosen ilmu politik dari Universitas Paramadinasia Selalu Mas Umam Terima kasih sudah bergabung bersama kami